Di era globalisasi ini semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa mulai terkikis. Kehidupan masyarakat pun jenderung individualis. Globalisasi juga membuat dunia seakan satu warna, sehingga identitas dan karakter bangsa Indonesia menjadi terancam. Oleh sebab itu, kehadiran himpunan keluarga putra-putri Angkatan Darat atau HIPAKAT sangat diharapkan bisa menjadi benteng melawan semua ancaman itu. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irian Syah, saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau TPC HIPAKAT, Kabupaten dan Kota. Diolah Balai Teku Umar Makodam Iskandar Muda, Banda Aceh, Selasa 7 Januari 2020. PLT Gubernur mengatakan dampak buruk dari pengaruh globalisasi dan sikap individualis masyarakat adalah mengurangnya semangat bela bangsa dan cinta tanah air. Selanjutnya, ujar PLT Gubernur, ia juga melihat adanya upaya untuk melarutkan pandangan hidup bangsa ke dalam pola pikir asing yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itulah, Nova mengaku senang dengan kehadiran HIPAKAT di tengah masyarakat Aceh. Ia berharap HIPAKAT bisa melembur dan mengembangkan programnya ke semua lapisan masyarakat, terutama untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Aceh. Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda juga mengingatkan agar para pengurus HIPAKAT senantiasa menjaga citra lembaga TNI di mata masyarakat. Menurutnya, TNI merupakan salah satu lembaga negara yang masih diberikan kepercayaan tinggi oleh masyarakat. Selain itu, Arief juga meminta agar pengurus HIPAKAT dapat mengerakkan dan membantu masyarakat mewujudkan suasana benda pangan. Pasalnya, kata dia, ketahanan pangan Indonesia masih sangat rendah, bahkan berada di bawah Singapura. Padahal Indonesia merupakan negara agraris. Mereka yang dilantik berasal dari lima kabupaten kota, yakni TPC HIPAKAT Banda Aceh, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Lusmawai Aceh Utara, dan Langsa. Terima kasih.